Kali ini kami persembahkan game kedua pada perebutan gelar juara dunia catur yang berlangsung di Astana Kasehatan 10 April 2023. Ting Diren sebaik putih berhadapan dengan Ian Nepo Miyachi. Ting Diren membuka pertandingan dengan Pion ke D4, Nepo membalas dengan Kuda ke F6, Pion C4, Pion E6, Kuda ke F3. Ian Nepo kemudian memilih Gambit Menteri ditolak, Pion ke G5. Pada titik ini, beberapa langkah paling populer adalah Kuda ke C3, Gajah ke G5, ataupun pembukaan katalan Pion ke G3. Tapi, pada game kali ini, Ting Diren membuat langkah anti-mainstream, Ting Diren membeli menderung Pion. Ke H3, Ian Nepo merespon dengan Pion makan Pion. Dan setelah Pion putih maju ke G3, Ian Nepo menerung Pion ke C5. Gajah makan Pion di C4, Pion ke A6. Ting Diren rohkade, Kuda menteri hitam keluar sarang, C6. Kuda menteri putih ke C3, Pion menyerang Gajah ke B5. Gajah mundur ke D3, Gajah ke B7. Pion maju ke A4, Pion menyerang Kuda ke B4. Kuda melompat ke B4, Nepo kemudian memarkirkan Kuda ke A5. Ting Diren kemudian melakukan skap dengan Kuda makan Kuda di F6. Di sini, Nepo membuat kejutan. Nepo tidak mengambil Kuda putih menggunakan menteri. Namun, ia mengambil Kuda putih menggunakan Pion. Meskipun pada bawah sini, tusunan dari Pion hitam di siap raja terlihat sangat-sangat rentan. Namun, Nepo sekarang mempunyai VLG yang terlihat sangat berbahaya. Ing Diren kemudian menutup diagonal utama. Dengan cara mendorong Pion ke E4. Bagaimana jika pada buisi ini, Nepo memakan Pion D putih yang terlihat gratisan dengan Pion makan Pion? Maka akan dibalas dengan Kuda makan Pion. Bila mana sekarang, Nepo melanjutkan dengan menteri makan Kuda? Ini adalah blunder yang sangat fatal. Karena adanya langkah gajah ke Pidima. Sang menteri hitam akan tumbang. Tentu saja, blunder fatal seperti itu tak pernah terjadi. Karena pada kemasinya, Lapion putih ke petak E4. Nepo menjawab dengan Pion ke C4. Gajah mundur ke C2. Menteri ke C7. Gajah ke D2. Benteng ke K8. Ing Diren kemudian menaruh benteng ke petak C1. Di sini, meskipun Pion hitam di siap menteri, Sudah ngelayap entah kemana. Namun, Yan Nepo dengan sangat percaya diri, Tetap melakukan rokade di siap menteri. Ing Diren melanjutkan permainan dengan pergerakan gajah terang ke petak C3. Direspon oleh Nepo. Dengan raja ke P8. Benteng putih bergerak ke S1. Nepo lalu mendorong Bion ke F5. Gajah terang putih berpindah ke C2. Yan Nepo lalu memarkirkan kuda. Ke C6. Gajah gelap putih ke K5. Yan Nepo dengan sangat percaya diri merespon. Dengan melakukan pertukaran pengorbanan. Benteng. Makan gajah. Dan setelah Ing Diren menggerakkan kuda makan benteng. Nepo menggerakkan kuda makan Bion. Ide M4. Ing Diren kemudian menggerakkan sang menteri ke petak H5. Direspon oleh Nepo. Dengan pergerakan Bion. F6. Ing Diren mempertahankan diri. Dengan kuda ke F3. Dan setelah ambar terkuda. Dengan gajah putih di petak C2. Yan Nepo dengan segera menggerakkan gajah. Makan Bion. Dan sekarang. Meskipun kalah kualitas berwira. Tapi. Tapi. Nepo unggul 2 pion. Dan tentu saja. Secara posisi. Hitam. Jauh lebih baik. Bermenam berlanjur. Dengan benteng ke D2. Nepo menjawab dengan gajah. Ke D6. Tim Diren mempertahankan diri. Dengan menaruh sang raja ke pojokan. Raja ke H1. Nepo kemudian mencoba menciptakan Bion bebas. Pertama. Dia mendorong Bion. Ke C3. Bion makan Bion. Tentu dibalas. Dengan Bion. Makan Bion. Tim Diren masih mencoba melawan. Dengan menggerakkan sang benteng ke petak C4. Nepo secara simpel mendorong Bion bebas. Bion. Ke C2. Tim Diren langsung mencegah promosi Bion di petak C1. Dengan langkah menteri ke H6. Namun. Selayan Nepo secara simpel menjawab. Dengan serangan terhadap benteng. Bion ke C5. Ada posisi ini. Tim Diren langsung menyerah. Tim Diren terpaksa menyerah. Karena ia sadar. Semua varis dilanjutan. Ia akan kalah. Bagaimana jika sekarang. Tim Diren mencoba menyelamatkan benteng. Dengan menggerakkan benteng ke D2. Maka tentu saja. Yon Hitam promosi menteri. Di C1. Dan pastinya. Di posisi seperti ini. Hitam akan dengan sangat mudah. Memenangkan permainan. Terima kasih. Terima kasih.